Oke untuk edit ini berarti kita butuh tombol di ujung sini ya ada tombol edit dan delete nanti berarti tampilan ini kan adanya di hotel list ya kita buka aja ini tutup dulu kita hanya butuh ini hotel list kita buka yang viewnya ya hotel list komponen view hotel list di sini saya akan tambah satu field ya saya copy aja disini action sebiasanya namanya terus jadi begini ya tinggal kita isi dengan tombol-tombol berarti ada di sini td saya langsung bikin aja ada dua di sini ah ref ini saya pakai hashtag aja dulu kelas saya gunakan btn tapi btn-nya yang SM yang kecil terus btn karena ini untuk edit maka saya gunakan btn warning supaya warnanya orange saya kasih aja ketulisan edit ini ya Nah jadi ya edit kalian saya bikin delete-nya btn-btn-sm-danger nah ini delete ya Oke sudah ya mau untuk edit ini seperti biasa di Laravel normalnya kita akan melakukannya kita arahkan ke routing edit gitu ya formatnya kan hotel seperti biasa selalu dihubungi dengan hotel lalu ada hotel ID tentu di sini hotel ID Oh ya terus disininya saya kasih edit jadi kita akan mendapatkan setiap barisnya akan punya ID di masing-masing yang ini ya hotel edit satu terus yang bawahnya hotel dua edit ya masing-masing mengikuti dari id-nya hotel ini sekarang kita sudah buat mengarah ke routingnya tapi routingnya ini belum kita buat berarti kita buat dong kita harus membuat komponennya dulu komponen edit ya seperti biasa kita buka di terminal ketik php artisan make live wire Hai karena dia dalam folder hotel saya kasih dulu foldernya hotel setitik hotel edit gini oke komponennya udah berarti dari sini routingnya bisa kita kita arahkan buat Hotels tadi di tengah-tengah harus kita kasih ID ID dinamis ya tentu jadi caranya buka kurung kurawal satu aja jangan dua ID kita kasih gini terus slash edit jadi gitu ya Oh ini tentu hotel edit ya bukan hotel create saya ganti edit enter terimport kita coba ini saya tutup dulu saya masuk ke hotel edit 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 kita edit edit ini saya nama ini saya kasih edit misalnya ya load ini harusnya sudah nah ini masih loading karena kita belum ngasih wire navigate di ahref nya buka hotel desk list ini dua-duanya kita kasih wire order navigate navigate Hai load ini kalau diklik nah sudah masuk ke komponen edit komponen edit ini sebenarnya sama ya bentuknya dengan create karena formnya sama cuman kalau form create kan kosong formnya kalau editkan tentu datanya udah ada di dalam field-fieldnya jadi kita bisa copy dari hotel create create hotel create yang ini ya viewnya kita copy aja kontrol-a kontrol-c copy lalu kontrol-a kontrol-v ini tentu saya harus edit ini juga ganti edit Nah kalau Hotels diklik udah edit hotel tuh ini kan kita masih copy lagi dari form create ya tentu ini harus kita isi gimana cara isinya cara isinya sebenarnya gini doang kita buka komponen kelasnya hotel edit gitu ya Hai Nah tadi kan kita mendapatkan ID di setiap URL nya ya Hai Nah kita bisa tangkap ini dengan mounting ini pelajaran kalau nggak salah yang pas coba-coba Laravel ada jadi caranya gini ini kita tangkap dulu ID nya di dalam kelas komponen caranya dengan menggunakan public function mount ya mount kita bisa tangkap dollar ID nya lalu setelah dollar ID ditangkap kita konekkan ke database eh temukan hotel dengan ID ini gitu kan dollar hotel sama dengan panggil modelnya nah hotel ya nih model ya diimpor tuh fine dollar ID Hai sorry nih dollar ID nah sudah ketemu nih hotelnya nih nih kalau di daidam keluar nih saya daidam dulu ya dollar hotel Hai ini kalau ini kita low terus edit nah keluar keluar tuh di daidamnya artinya nih hotel dengan ID satu tuh hotel rolo kita coba hotel dengan ID 56 ya 65 ini Hai situ yang tadi kita buat ya terus disini kita harus menambahkan properti-properti yang ada di hotel create juga di kelas komponen hotel create ya kita buka hotel create saya akan copy lagi aja dari sini semua termasuk validation validation ya Hai saya copy terus saya face di atas ini Oke ini masih merah-merah karena masih belum di import ya karena kita copy saya hapus pencet eh otomatis import validate juga kayak gitu nah supaya import semua udah nggak ada merah berarti udah aman ini ganti ini dengan edit hotel title nya ini ya ini kan seperti video sebelumnya ya dollar public name ini property ini terhubung dengan wire model yang ada di sini nih kalau kita kasih nilai di sini ini kan nilainya kosong kita sekarang kasih nilai waktu di mounting itu dikasih nilai dollar dis name sama sama dengan kita kasih nilai dengan yang udah kita dapetin hotelnya tadi yang didaidam tadi dollar hotel name 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 nih lot nih kalau di load dan kita coba nah sudah keluar tuh namennya Neo tuh sudah keluar ya gitu doang jadi tinggal begini aja kita kasih nilai dari public propertinya ini maka otomatis dia akan muncul di sini karena terhubung dengan wire model yang ada di sini gitu berarti semuanya kita gituin saya copy aja select select phone Oh sorry phone email email tadi address stars name phone email address star check-in time check-out time ini saya copy lagi ini ke bawah out ini kalau saya lot begini doang ini otomatis ngisi semua nih tuh kalau udah kayak gini ketika disubmit kita cek ya disubmit ini prevent create ini kan video sebelumnya ke create ya namanya biar konsisten dan ketika disubmit kita arahkan ke fungsi update gitu berarti kita harus buat disini fungsi update public fungsi update nah gini ya tentu karena ini ada validasi nya kita lakukan juga dis validate supaya validasi nya yang di atas ini berjalan ya sama seperti create untuk update di fungsi ini kita juga harus dapatkan nilai atau record dari hotel yang ada ininya nah ini nggak bisa diakses disini nih di fungsi ini kan biasanya kalau update tuh seperti inilah ya hotel update nah hotel ini nah hotel ini tuh nggak di dari mana ini nggak dikenal karena kita adanya di ini function mount ini ini nggak bisa nggak bisa diakses nah caranya saya akan coba lakukan dengan cara disini saya kasih satu public property lagi di paling bawah aja ya public dollar hotel oke jadi ini kita akan arahkan atau kita kasih kasih disini jadi dis hotel akan kita masukkan nilainya dengan menemukan record di database melalui model akan kita assign value nya ke dalam dis hotel ini nah berarti yang hotel ini pun kita rubah semua menjadi depannya ada dis semua ya saya seleksi semua saya tambahin dis panah begini oke nah dis hotel ini bisa kita akses disini berarti di seperti ini ya hotel update nah disini bisa kita lakukan dengan cara all begini tentu return disk redirect sama seperti sebelumnya kita arahkan ke hotels kasih belakangnya navigate through pelajaran sebelumnya kita coba kalau kita load ini neojakarta 1 saya arahin gini tambahin nah sudah mana sudah berubah neojakarta 1 aman ya itu tadi fitur untuk edit datanya selanjutnya kita akan fungsikan tombol delete ini saksikan terus video videonya terima kasih 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 terima kasih